Salah satu burung yang sudah terancam punah dan sudah jarang ditemukan keberadaannya ini disebut dengan burung Cikokuwa Tanduk Dikenal sebagai pecinta burung kicauan yang ada di Indonesia sebagai burung cucak timur Burung khas dari kawasan timur Indonesia memiliki suara yang terdengar lantang Nama burung cucak timur memang tidak sepopuler dengan burung cucak ijo atau burung cucak rawah Akan tetapi, yang menjadi daya tarik istimewa dari burung cucak timur ini berada pada karakter suara yang keras Serta ciri khas burung cucak timur yang memiliki postur tubuh yang besar Keberadaan burung cucak timur ternyata masih langka dan juga tidak mudah ditemukan Burung yang berasal dari Papua ini pada umumnya juga dijadikan sebagai mahtaran burung kicau Seperti cucak ijo dan juga burung murai batu Ciri khas burung cucak timur yaitu memiliki ukuran rahir dan ekor yang panjang Daripada dengan jenis burung cucak yang lainnya Dan lebih uniknya lagi, burung cucak timur ini mempunyai tanduk di kepalanya Untuk kisaran harga burung cucak timur yang jantan di pasaran ternyata dihargai dengan lumayan tinggi Yaitu di atas 1 juta Untuk harga cucak timur yang masih bahan Sebab burung yang jantan mempunyai suara yang lantang untuk dijadikan sebagai mahtaran Bahkan, ada yang mengatakan jenis burung ini merupakan salah satu jenis burung yang dilindungi Namun, sebelum marak perburuan liar Burung cucak timur pastinya masih kerap dijumpai di ranting pohon Dan juga banyak tampak di area pemukiman warga Di alam bebas, burung cucak timur pada umumnya memakan berbagai buah-buahan Yang daging yang tebal seperti pepaya dan pisang Cucak timur juga memakan biji-bijian Kadang juga mencari ikan kecil, serangga dan juga katak Untuk dijadikan makanannya Burung cucak timur juga memakan nektar atau madu yang berasal dari bunga Dari aktivitas yang dilakukan tersebut Bisa membantu penyerbukan pada tanaman Habitat dari burung cucak timur yaitu terdapat di hutan dataran rendah Pinggiran sungai, hutan sekunder, savana dan juga pohon-pohon yang ada pada sepanjang pantai Terkadang, juga dapat ditemui burung cucak timur dengan mengunjungi pepohonan yang ada di perkebunan maupun di pemukiman rumah warga Setelah berkembang biak, burung cucak timur akan menyusun sarang pada cabang atau ranting pohon Biasanya di ketinggian 7,5 hingga 12 meter dari permukaan tanah Telur yang dihasilkan cucak timur betina Jumlahnya sekitar 2 hingga 3 putir Itulah sedikit informasi tentang burung cucak timur yang mimin rangkum Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Sekian dan terima kasih